Sejak dibukanya pengumuman seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada 31 Oktober lalu, maka sejak itu pula para pelamar P3K khusus guru cukup tinggi. Dari data yang dimiliki BKP SDM Tanja Barat, terdapat 706 pelamar P3K khusus guru. Meski hanya 300 formasi guru khusus P3K, namun yang mendaftar secara online sesuai aplikasi, yakni mencapai 706 formasi. 706 pelamar seleksi P3K dinilai cukup banyak dibandingkan formasi yang diterima. Meskipun demikian, proses seleksi penerimaan P3K masih cukup panjang, sehingga dipastikan banyak yang gugur seleksi khusus formasi guru P3K. Dalam kesempatan ini, Kepala BKP SDM Tanja Barat, Gatot Suwarsono, mengatakan bahwa dalam penerimaan P3K khusus guru hanya mampu menerima 300 formasi saja, namun dalam proses seleksi penerimaan P3K ini, pelamar yang mendaftarkan diri cukup banyak, yakni mencapai 706 pelamar. Akan tetapi, dari hasil seleksi kembali terdapat 6 pelamar tidak memenuhi syarat, sehingga saat ini hanya 700 pelamar saja yang akan mengikuti tahap seleksi selanjutnya. Proses yang cukup panjang dan akan diperkirakan tahapan seleksi proses penerimaan P3K akan berakhir hingga bulan Maret 2023 mendatang. Sebab pendaftaran pelamar secara online dan dapat dibuka melalui SSJASN BKN, sehingga dipastikan penerimaan P3K khusus guru secara transparan dan akuntabel, serta sesuai aturan juknis yang berlaku. Pelamar sampai dengan kondisi hari ini itu 706, yang memenuhi syarat 700, 6 tidak memenuhi syarat. Yang 6 tidak memenuhi syarat itu terdiri dari P2 4 orang dan P3 2 orang. Yang lolos 700 pelamar itu terdiri dari P2 40 orang dan P3 660 orang. Nanti ada tahapan-tahapan, di situ ada tahapan-tahapan, nanti diakhiri sampai dengan permintaan, apa namanya? Yang paling bawah sendiri, sampai dengan permintaan nomor P3K itu di bulan Maret. Jadi ada tahapan-tahapan, itu bisa dibaca di pengumuman itu. Saya berpesan, jangan ada misalnya ada orang mengiming-imingi bisa meloloskan, itu jangan dipercayakan. Dengan demikian, Gatot menghimbau kepada 700 pelamar yang mengikuti seleksi penerimaan P3K khusus guru. Untuk tetap waspada penipuan yang dapat meloloskan penerimaan P3K, sebab seleksi P3K telah diatur sesuai aturan yang berlaku dan secara transparan tanpa dipungut biaya apapun. Dari Tanjung Jambung Barat, Adi Bastian, Paik TV Jampi, melaporkan.